Nah di saat ekonomi lagi susah, orang kemudian akan kreatif dalam tanda kutip melakukan kejahatan bentuk macam apa aja. Ini salah satu modus baru, yakni spesialis pencurian mobil rental di Semarang, Jawa Tengah. Ini uniknya, unik dan juga miris sebenarnya. Pelaku berpura-pura menyewa mobil dan membius korban dan menggunakan obat tetes mata, Dis. Oke, dan setelah korban pingsan, pelaku langsung mencari pembeli mobil. Inliners, kejahatan memang dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Seperti seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah nih, yang ternyata menjadi tersangka pencurian mobil sewaan. Dan yang lebih mengejutkan, sang wanita menggunakan obat tetes mata sebagai senjata andalannya. Dalam rekaman kamera pengawas di rumah sakit Banyumanik, Semarang, menunjukkan tersangka DA mengantarkan korbannya yang bernama Soim Fajrianto dalam keadaan tak sadar diri. Begitu korban diterima di unit gawat darurat, tersangka langsung kabur membawa mobil korban. Hanya berselang tiga jam, polisi berhasil meringkus tersangka di sebuah SPBU Jalan Sukun Banyumanik, Semarang. Kepada polisi, wanita 28 tahun warga temanggung ini mengaku bila korban tak sadarkan diri akibat diberi minum air mineral yang sudah dicampuri obat tetes mata. Si tersangka ini mencoba untuk memperdayai supir dengan memberikan tadi kairan. Setelah itu, minta tolong Grab untuk mengantarkan ke rumah sakit. Dan supir itu juga membawa kendaraan keluar sambil yang bersangkutan mencari. Dari hasil penyelidikan, DA sudah beraksi selama tiga kali. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Itu modus yang bukan untuk dicontoh, tapi satu pelajaran yang bisa kita petik adalah kalau misalnya kita menerima minuman dari orang lain, pastikan minuman itu masih tersegel. Kalau misalnya sudah dibuka, kita gak tahu apa dalamnya, lebih baik kita tolak. Apalagi kalau yang memberi adalah orang yang tidak kita kenal.